selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat kit CRC untuk tim nasional pada PES 2017 disini teman teman bisa menerapkannya pada tim nasional apa saja namun sebagai contoh disini saya akan menerapkannya pada tim nas hungaria karena bisa teman teman lihat ya pada PES yang saya gunakan ini tim nas hungaria ini belum memiliki jersey yang sesuai dengan aslinya jadi masih jersey bawaan daripada PESnya seperti ini sedangkan untuk tim negara lain ya semuanya sudah menggunakan kit yang sesuai dengan aslinya langsung saja untuk caranya yang pertama silahkan teman teman siapkan dulu aset kit yang akan teman teman buat ya disini karena saya menggunakan tim nasional jadi saya sudah menonloadnya dan ini file nya PNG semua karena saya ingin menambahkan sedikit base logo euro pada jersey nya disini kan masih kosong saya akan memasangkan logo yang ini jadi file nya harus PNG supaya bisa di edit dan juga teman teman bisa berkreasi dengan template kit yang teman teman punya ini kemudian untuk CPK jersey juga nah disini saya menggunakan CPK tim nasi Indonesia sebenarnya ini bebas karena disini saya hanya akan mengambil urutan folder dan juga file bin nya jadi yang saya perlukan dari CPK ini hanya urutan folder serta file bin yang ada di dalamnya jadi tidak harus tim nasi Indonesia teman teman bisa menggunakan tim bebas mau klub mau negara juga tidak jadi masalah kemudian untuk software software nya seperti biasa mungkin ini sering ya teman teman gunakan juga kalau yang sudah sering mengikuti video video saya sebelumnya oke langsung saja yang pertama disini saya akan menambahkan base logo urut nya dulu ke dalam tim nya sebelum dipasangkan pada PES 2017 nya disini saya menggunakan software photoshop untuk mengedit nya untuk ukurannya mungkin teman teman bisa menyesuaikannya sendiri jadi tidak terlalu kebesaran juga tidak terlalu kekecilan nah ini untuk yang posisi lengan pendeknya kemudian kita tinggal ctrl j saja supaya di duplikat ya kita letakkan untuk yang posisi lengan panjangnya kita perkecil saja sedikit untuk yang lengan panjang oke nah jadi sudah seperti ini sekarang kita tinggal save saja nah kemudian untuk jersey yang keduanya juga sama kita tinggal copykan jersey nya supaya tidak repot kita letakkan di bawah sini kemudian ctrl p nah jadi tidak perlu lagi mengatur ini supaya jersey yang 1, 2 serta jersey gk nya posisi nya sama caranya hanya seperti itu saja kemudian kita save lagi dan juga untuk jersey gk nya sama oke kita keluarkan saja nah jika aset nya sudah berubah gini ya juga jangan lupa untuk nomor nya disini nomor nya juga sudah saya siapkan oh iya perbedaannya untuk jersey tim nasional dan klub itu ada penambahan yaitu chest number nomor yang ada di depan jersey ya biasanya kan kalau klub itu di depan jersey nya itu sponsor nah untuk negara itu biasanya menggunakan nomor lagi jadi kita tinggal copy saja sesuai warnanya nah kemudian kita ganti menjadi chest jadi untuk nomor nya itu menjadi 3 yang pertama bag untuk nomor punggung belakang kemudian chest untuk nomor di depan kemudian lag untuk nomor di bagian celana oke jika semuanya sudah siap selanjutnya yang ini kita tinggal convert saja ke file dds ini masih png kita harus merubahnya ke dds disini saya menggunakan software find.net namun jika teman-teman tidak punya teman-teman bisa menggunakan software apa saja yang penting bisa meng-convert dari png ke dds kita save last kemudian pilih dds nah supaya tidak pusing saya meletakkannya langsung di folder dds disini ya jadi kita kasih nama dulu satu saja ya supaya tidak pusing kemudian save nah untuk settingannya saya bisa menggunakan yang ini ya pc3 linear kemudian dx t5 kalau yang menggunakan software find.net dan selanjutnya juga sama oke jika sudah selesai kita keluarkan saja selanjutnya kita tinggal bongkar dulu cpk yang sudah tersedia untuk mengambil ponder dan file bin nah untuk contohnya disini saya menggunakan kit dari tim nasional indonesia dan teman-teman bisa menggunakan kit apa saja bebas ya kita bongkar saja menggunakan cpk builder nah kemudian kita masukkan kesini nah kita ekstrak saja kita letak di desktop supaya tidak pusing kemudian kita bikin folder kita bikin folder langsung saja hungaria supaya tidak repot nantinya jadi ini untuk tim nasional hungaria nah jika sudah ada seperti ini kita keluarkan kita buka saja nah yang akan kita gunakan yaitu urutan folder beserta file bin yang ini oke untuk teksturnya tadi karena akan menggunakan tekstur yang telah disediakan tadi ya yang sudah dibuat dds nya jadi yang ini kita hapus saja untuk yang dds nya kita pindahkan ke sini oke jika sudah seperti ini yang ini karena kita belum tahu id nya id dari tim hungaria ini maka kita harus mencari tahu id nya terlebih dahulu nah teman-teman yang masih bingung mana sih cara mencari id nya sebenarnya simple saja teman-teman bisa searching langsung di google chrome ataupun yang tidak punya internet bisa menggunakan software yang tadi saya katakan yaitu file krypter dan juga page editor oke caranya kita buka file krypter nya nah jika sudah seperti ini selanjutnya teman-teman tinggal decrypt saja ya edit bin yang ini kita decrypt nah jika sudah muncul decrypt seperti ini kita tinggal close saja yang ini kemudian kita buka software page editor nah buka page editor kemudian kita masukkan yang tadi kita decrypt kemudian open nah jika sudah seperti ini kita klik yang tim ini kemudian kita cari nama tim yang ingin kita ketahui id nya nah jika sudah ada nah kita catat id nya untuk tim hungaria yaitu 22 nah teman-teman bisa menyesuaikan dengan tim yang teman-teman cari namun jika teman-teman sudah mengetahui id tim nya teman-teman tinggal skip saja untuk langkah-langkah yang ini selanjutnya nah untuk folder yang ini yang isinya tim hungaria dan file dds template yang sudah saya buat tadi nah yang ini sekarang kita rename nah untuk kit pertama biasanya kodenya itu u karena ini id nya 22 sedangkan digit untuk penamaannya harus 4 nomor ya harus ada 4 digit maka di depannya kita tambahkan 00 oke jika id tim yang teman-teman gunakan itu ada 3 digit misalnya 122 maka hanya perlu menambahkan 0 di depan namun karena ini hanya ada 2 digit ya id nya jadi sedangkan untuk penamaan itu harus ada 4 digit maka saya menambahkan 0 nya 2 oke paham ya nah karena ini jesi pertama jadi kodenya P1 sedangkan untuk jersey kedua kita tinggal copy saja dan namanya kita ganti menjadi P2 sedangkan untuk GK kita sama cuma ini nya kita ganti G1 oke paham ya jadi untuk penamaan itu harus ada 4 digit id nya jadi ini id utamanya 22 dan ini untuk penambahannya jadi untuk yang id nya 3 jadi hanya menambahkan 0 di depan namun jika id nya sudah 4 tidak perlu menambahkan 0 lagi untuk nama dan nomor nya ini sebenarnya bebas saja sih namanya karena nanti akan kita panggil lagi di file bin yang nanti akan saya edit nah ini H itu hitam berarti ya untuk kodenya ini M itu merah dan P itu putih ini kodenya bebas sih kecuali yang ini harus disesuaikan dengan yang saya jelaskan tadi yang selanjutnya nah untuk tim nya nah kalau yang ini kita tidak perlu menambahkan 0 jadi hanya langsung tulis id nya saja yaitu 22 yang selanjutnya nah untuk file bin nya karena disini saya hanya menggunakan 2 jersey utama dan 1 jersey GK jadi kita tinggal hapus saja jersey ketiga dan jersey keempat nah seperti ini ya kemudian untuk namanya kita rename id nya ganti 22 saja nah untuk yang file bin ini teman-teman tidak perlu menambahkan kode 00 di depannya jadi hanya cukup seperti ini saja ini juga sama ini juga sama nah namun jika teman-teman masih bingung cara dapetin ini nya ya seperti tadi kita hanya perlu CPK dari jersey apa saja nah kemudian kalau jersey nya ada 3 seperti apa kita tinggal copy saja ctrl c kemudian p kemudian kita rename ini nya menjadi nah seperti ini kan mudah karena disini hanya saya menggunakan jersey 1 dan jersey kedua jadi jersey ketiga buat apa jadi saya hapus saja oke paham ya nah jika sudah seperti ini selanjutnya tinggal teman-teman gunakan kit manager untuk mengedit jadi ini harus di edit dulu dengan kit manager supaya bisa memanggil kit yang ini dan juga nomor-nomor yang ini yang sudah disediakan makanya perlu di edit terlebih dahulu oke langsung saja kita buka kit manajernya nah jika sudah seperti ini kita edit yang ini ya penggari yang ada di file desktop kemudian kita edit yang ada di folder team ini nah yang ini ya ini untuk kit pertamanya nah ini untuk model kit nya disini saya taruh seperti ini saja nah ini untuk kerahnya saya sukanya yang dua ini jadi teman-teman bebas menyesuaikannya kemudian untuk tag on nya ini mau ketat atau longgar nah jika mau longgar kita off kan saja tapi kalau mau ketat seperti ini tinggal on kan saja saya sukanya yang ini saja jadi seperti ini nah ini untuk shot pattern nya ini bebas sih mau diletakkan seperti ini juga jadi jadi masalah nah kemudian ini untuk kerah di musim dinginnya mungkin ya seperti ini nah untuk shot model nya ini satu ini bebas juga silahkan sesuai dengan keinginan teman-teman nah ini untuk nameset nya ya seperti ini jika off maka nameset nya tidak terlihat oke ya jadi ini untuk namanya kemudian ini untuk posisi nya kemudian ini untuk nama saya jadi nah si nama ini ukurannya berapa di atur nya disini kemudian ini untuk back number nya ini untuk posisi nya ya jadi posisi nya mau dimana nah di atur nya disini kemudian untuk ukurannya adanya disini nah ini untuk spasinya disesuaikan saja jadi semakin besar jaraknya semakin jauh nah ini untuk chest number nya bedanya jersey club dan jersey team nasional itu ada di chest number nah ini chest number itu posisi posisi daripada number yang ada di jersey itu nah kalau urutan seperti ini 7 dan 5 itu biasanya berada di tengah-tengah kalau di jersey itu letaknya lokasi sponsor club nah kalau yang posisi yang di bawah logo aparel biasanya ini nya x nya 2 nah karena disini saya inginnya di tengah-tengah yang seperti sponsor jadi lokasinya 7 dan 5 nah untuk ukurannya kita kasih 7 saja nah ini untuk di celananya posisinya lab di kiri ya nah untuk posisi vertikal horizontal nya juga saya sesuaikan default nya saja nah kemudian untuk pemanggilan jersey nya sesuaikan dengan jersey atau tekstur yang kita buat tadi nah ini untuk teksturnya ya ini karena jersey pertama terlebih dahulu jadi saya memanggilnya yang ini dulu kita letakkan disini nah karena ini jersey nya merah oke jadi saya menggunakan nameset dan nomor belakang itu menggunakan yang warna putih jadi akan mengambil yang ini back back kodenya kemudian untuk chest file nya sama yang di depan ini jadi chest yang ini kemudian untuk celananya karena disini putih jadi saya menggunakan nomor yang berwarna merah untuk namanya masih menggunakan warna putih kemudian untuk baju dalamnya itu apa ya mindset warnanya tinggal diselesaikan disini menggunakan jcp untuk mengambil sampel color nya untuk sampel color nya disini warnanya merah jadi kita bisa mengambil sampel color dari yang pertama kita letakkan di warna yang akan kita ambil kemudian tekan altx nah jika sudah kita tinggal copy kemudian masukkan ke sini untuk set 1 set 2 underset untuk short nya celananya karena disini putih jadi ambilnya saya sampel yang ini copy saja untuk saya samakan saja ini posisi slap bat ini untuk posisi yang slap bat yang disini misalnya kalau untuk pegelaran euro ataupun pela dunia nah logonya nanti akan ada disini ya kalaupun di club juga sama kaya liga inggris liga itali nah itu posisinya kan sudah ada di pace 2017 nya jadi kita tinggal menyetting posisinya karena ini sudah settingan timnas jadi sudah seperti ini saja jika sudah tinggal set saja silahkan teman teman lakukan hal yang sama juga untuk kit kedua dan kit GK nya karena semuanya sudah selesai bisa kita lihat lagi ya ini asetnya ini sudah saya convert ke DDS ya karena PNG itu hanya diperlukan ketika kita ingin mengedit saja jika tidak perlu ada yang di edit tinggal teman teman convert saja ke DDS jika sudah seperti ini nah sudah siap ya yang ini silahkan teman teman tinggal convert saja menggunakan CPK builder ya kita convert menjadi bentuk CPK kita buka kemudian kita build nah jika sudah selesai kita tinggal letakkan di folder download yang ada di PES 2017 kemudian kita generate menggunakan dv values generator nah jika sudah kita tinggal checklist saja nah untuk urutannya misalnya saya meletakkannya di paling bawah jadi urutan kit jersey yang lain oke ini kit nasional ini kit yang lain-lainnya dan ini kit yang tadi saya buat ya jika sudah kita tinggal generasanya oke jika sudah kita tinggal buka saja PES nya untuk melihat oke langsung ke menu edit nah ini tim yang tadi saya edit langsung saja kita buka nah dan ternyata berhasil ya nah ini untuk chest nomor itu nomor yang di depan ya jadi sudah saya jelaskan ini bed logo euro yang tadi saya edit menggunakan photoshop hasilnya lumayan nanti untuk kit keduanya ini untuk kit ketiganya atau kit gk oke sampai sini sudah selesai bisa teman-teman lihat ya perbedaan sebelum dan sesudahnya oke mungkin itu saja pada video kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello and welcome from the St. Jakob Park the home of FC Basel Hungary and we're underway so Jim who would you identify progress is made on the ball where to next chip through chance to shoot goal Hungary and Hungary are in front shall I this is the keeper and only one winner yeah he always had the measure of the keeper there was very little doubt as to how this was going to end up and always you you and you